Dimulai aja berarti ya Bu ya? Ya, soalnya. Oke, siap. Bu-bu hari ini belajar fix art bareng Sandy di Rumah Pintar Cerdas. Ya, silahkan, Sen. Ya. Oh iya, Bu. Ya, selamat pagi, Ibu-ibu semuanya. Balik lagi di Rumah Pintar Cerdas. Nah, kali ini Sandy bakal sharing mengenai aplikasi fix art atau gampangnya itu kita ngebedah fix art. Nah, fix art itu apa sih? Fix art itu sebuah aplikasi yang emang lebih banyak fiturnya. Jadi, bukan cuma untuk ngedit foto doang. Jadi, bisa ngedit background, bisa ngedit foto kita, misalnya foto, pemandangan, dan sebagainya bisa juga. Jadi, fix art itu banyak banget macemnya. Nah, jadi kita sekarang lebih mengerucut aja untuk ngedit background untuk foto produk. Jadi, melanjutkan yang kemarin. Jadi, Sandy tuh pengennya meruntun gitu. Misalnya, awalnya udah foto, terus diedit di Snapseed, sekarang pick art backgroundnya. Jadi gitu, Ibu-ibu semuanya. Sebelumnya, di sini ada yang udah sering pake pick art belum? Biar sharing aja kan di sini sharing. Belum. Banyak belum. Ada yang udah belum? Yang lain? Belum juga, Pak. Belum juga? Oh, iya. Nah, karena pick art itu banyak macemnya ya. Jadi, sekarang Sandy pengen ngasih tau aja gimana sih cara milih background untuk pas buat foto produk, eh, untuk produk Ibu-ibu semuanya. Nah, lanjut langsung aja ke aplikasinya ya. Ibu-ibu udah pada install aplikasinya pick art belum? Yang gambarnya P itu kan ya, Mas Sandy? Iya, yang gambarnya P yang ada warna-warna biru sama pink. Iya, iya. Yang ini, Ibu. Udah, udah. Di pencet ya? Iya. Nah, yang kayak gini. Iya, iya. Oke. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu semuanya udah download pick art, langsung kita klik aja ya pick art-nya. Nah, ini tampilan awalnya pick art. Nah, langsung klik tambah biasanya kalau kita mau ngedit apapun ibu-ibu semuanya. Biasanya klik tambah. Kok sebenarnya kok saya gini? Nah, disini tuh ada gimana? Yang diko saya gini. Gimana tuh, Ibu? Biasanya sih kalau klik tambah langsung. Gimana, Ibu? Nih, kayak gini. Nggak kelihatan, Ibu. Coba. Kelihatan ya. Nih. Oh. Iya. Kenapa? Itu dulu, Ibu. Harus login dulu. Kenapa? Harus pas. Saya pencet apa? Nah, biasanya masuk akun Gmail aja, Ibu. G. Apaan G? Iya. G. Tahu nggak. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba lihatin lagi, Ibu. Sudah, begini. Nah, pilih salah satu aja, Ibu. Yang ping jawab boleh. Atas ya. Yang atas, ya. Oke. Yang atas. Terus ada gini. Laptop. Tiba-tiba kenapa sih laptop? Dia ngomong, Ibu. Coba lihat dulu, Ibu. Lanjutkan aja, Ibu. Terus ada lagi. Kita lakukan lagi. Gimana, Ibu? Mana? Lihat, Sandy. Coba lihat dulu. Oh, jangan, Ibu itu. Coba, coba. Keluar dulu, Ibu. Keluar dulu aja. Nah, itu ada yang atas gini. Tadi kan lanjutkan. Tadi muncul itu. Coba. Bentar, Ibu. Sandy pengen lihat. Mana nggak kelihatan, Ibu. Close aja, Ibu. Itu yang pojok kiri atas di-close aja deh. Nah, udah. Nah, udah. Tuh, munculnya gini. Nah, iya udah. Kayak gitu, Ibu. Nanti langsung klik tambahkan. Iya, bener. Kayak gitu yang di tengah. Iya, udah. Udah bener, Ibu. Iya, udah bener. Sama kayak. Udah? Udah. Udah bener, Ibu. Sama kayak Sandy. Loh, suaranya nanti. Udah. Udah bener, Ibu. Udah bener. Nah. Sama kan kayak Sandy. Pecet apa? Langsung pecet. Tengah yang, Ibu. Yang tengah. Itu yang plus, yang tambah. Oh, iya. Ada kan yang tambah. Itu yang tambah. Udah, Ibu. Udah. Ada. Udah cek. Munculnya ini. Adanya apa? Coba lihat. Ya, izinkan aja, Ibu. Terus? Izinkan. Udah, Ibu. Udah, Ibu. Udah belum, Ibu. Udah belum, Ibu. Kalau udah, biar dilanjut. Sandy, ini ya. Terus pencet apa? Terus pencet apa? Lanjut ya, Ibu ya? Ya. Ya. Nah, ini kan kalau udah di klik. Tadi udah masuk kayak gini belum, Bu? Maksudnya udah ada gambar, foto gratis, dan sebagainya. Latar belakang. Udah, udah ada gambar. Ada tulisannya, foto, video, replay. Iya, iya. Kayak gitu. Udah. Berarti udah masuk ke dalam sini. Nah. Biasanya. Kalau mau edit. Terus? Edit. Mau potong gambar nih, contohnya. Kita mau potong gambar dulu. Kan mau dipasang di background. Nah, cari. Enggak, Bu. Foto, foto. Yang foto. Yang ini. Klik dulu semua foto. Nah, foto. Iya. Tinggal pilih mana. Tinggal pilih foto mana yang mau dipakai atau mau dipasangin background. Cari dulu si fotonya. Foto yang kemarin, Mas Sendi, foto ini nggak ada. Oh, iya, Bu. Ada perasaan, Bu. Sendi, foto mana? Kalau mau lihat foto yang sama, ini kan itu foto-foto yang baru. Iya. 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 Gimana, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Oh, iya. Apa aja dia fotonya ya? Yang produk itu nggak ada. Apa aja lah. Apa aja udah. Dipencet. Apa aja bebas foto yang dipencet. Terus dipencet, Mas. Tapi fraud. Udah dipencet, Bu. Udah dipencet, Bu. Bentar dulu, Sendi cari fotonya dulu yang Sendi, ya, Bu. Iya. Sendi misalnya pilih ini. Yang nugget. Nah, ini tampilan awalnya, ya, Bu, ya. Bu, ibu semuanya tampilan awal si Peak Art ini. Nah, di sini ada banyak macam fiturnya. Nah, ini kita nggak pakai semua karena fitur-fiturnya kan berbeda juga ya. Untuk fungsinya sendiri dan sebagainya. Nah, ada banyak. Nah, yang pertama, kalau misalnya untuk potong gambar dan sebagainya. Kan karena ini Sendi nggak tengah ya si fotonya. Sendi mau motong nih gambarnya. Potongnya pakai. Di sini ada macam-macamnya alatnya tuh. Pencet yang potong gambar. Nah, tinggal tengahin aja si makanannya kita potong kan. Tuh, dipotong. Ini potong gambar. Tadi pencet apa? Ini, Bu. Gambar. Pencet alat. Iya. Alat. Di sini muncul semuanya kan. Fitur-fiturnya lagi. Terus? Ini potong gambar. Iya. Gunanya untuk jadi tengah-tengah aja kan, Bu. Misalnya pemotongan. Iya, potong gambar. Di sini, oh potong gambar. Potong gambar. Ya, misalnya ini udah. Terus? Udah tengah-tengah. Terus checklist. Klik kanan atas. Nah, ini udah tengah-tengah. Itu potong gambar. Klik kanan atasnya nggak ada. Ini ada barangnya cuma hapus laso. Itu, Ibu. Pencet yang mana? Yang ini, Bu. Yang kotak ini, Bu. Nih, kayak ini. Oh. Laso kali. Tapi ini beda begini. Munculnya pencet apa? Yang mana, Bu? Mana, Bu? Bukan yang itu, Bu. Bukan yang itu. Bukan. Coba itunya balik lagi, Bu. Bukan yang itu. Yang ini, Bu. Yang pojok kiri atas. Dia dipotong gambarnya. Yang ini, Bu. Nah, yang pojok kiri atas. Yang kotak itu. Ya. Bukan yang satunya lagi. Saya pencet dulu kan, ya. Alat. Iya, pencet dulu alat. Terus pencet, potong gambar. Nah, yang ini. Potong gambar. Sudah potong gambar. Saya pencet. Munculnya ini. Tuh. Masa ini kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Bu. Nah, itu. Maksudnya. Tidak gitu. Terus apa yang saya pencet? Bukan yang itu, Bu. Ini alat. Coba lihat yang alatnya, Ibu. Coba lihat yang alatnya, Ibu. Nih. Iya, alat. Pencet alat. Alat. Kan pencet alat. Muncul gini. Nah, itu yang potong gambar paling kiri atas. Terus saya pencet potong gambar. Potong paling kiri atas. Iya, yang kotak. Bukan yang bulat-bulat. Kiri atas. Iya, maksudnya yang gambar itu kan. Soalnya potong gambar, kan? Potong gambar yang kotak, ya? Soalnya kalau... Iya, yang kotak, Bu. Bukan yang... Maksudnya yang kotak. Soalnya ada penggambar juga yang titik-titik. Jadi potong gambarnya yang kotak, ya? Iya, yang kotak. Yang kotak. Iya, oke. Ini muncul benar, ya? Nah, itu benar. Benar. Nah, itu fungsinya untuk potong gambar, Bu. Itu fungsinya untuk potong gambar, Bu. Kalau misalnya fotonya nggak simetris, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya si gambarnya udah bagus atau udah simetris, mah, nggak usah dipakai itu. Cuman pengen kasih tahu aja fitur potong gambar di VR. Pengen tahu positurnya aja, gitu ya? Iya, kalau misalnya perada ke samping kiri atau kanan, nah itu potong gambar. Nah, sama di sini juga ada fitur sesuaikan dan sebagainya. Kayak di Snapseed kemarin. Ada sama, lengkap banget. Ada tusannya bebas, pergi, 3, 4 gitu, ya? Iya. Persegi, 3 kali 3, 4. Nah, biasanya. Kalau misalnya fotonya udah bagus, mah nggak usah pakai kayak ginian, Bu. Kecuali kalau fotonya miring dan sebagainya. Kalau udah pas, ya? Pakai potong gambar, iya. Kalau udah pas, nggak usah. Jadi, kalau misalnya nggak usah, centang aja, Bu. Eh, centang. Silang aja. Gitu, kalau nggak usah. Silang, ya? Oke. Terus? Iya, kalau nggak usah, silang. Terus balik lagi ke area? Ini, ya, kalau ke alat, kalau alat-alat ini sama sih. Maksudnya, ini lebih ke edit gambar, kayak lebih ke kreatif gitu, ngewarnain dan sebagainya. Jadi, biasanya Sandy kalau edit-edit gambar lain, kecuali kalau foto produk, biasanya jarang dipakai sih yang kayak gini. Yang lainnya, ya, Bu, ya? Iya. Kayak pemotongan, potong gambar, dan sebagainya. Jadi, jarang saya dipakai. Nah, biasanya lanjut ke yang sebelah, nih. FX. Atau FX. Ya, efeknya, nih. Efeknya, ya. Kita satu-satu aja. Iya, oke. Efek. Nah, efeknya tuh fungsinya kayak filter warnanya gitu, Bu. Misalnya, ini, Bu. Coba pencet aja, Bu, ke pinggir-pinggirnya. Nah, beda-beda. Jadi, ngewarnain gambar aja, dia. Oh, iya. Nah, macem-macem kan biasanya. Nah, biasanya kalau filter-filter warna ini. Tegantung warna gitu, ya? Iya. Dan biasanya filter warna ini tuh, lebih banyak dipakai tuh kayak ke foto orang, kayak gitu-gitu, Bu. Foto pemandangan dibanding foto produk. Soalnya kan foto produk, Ma, gak perlu kayak gini-ginian. Oh, cuma putih aja lah, tuh. Jadi, kecuali kalau foto gambar. Dan di sini tuh, efek warnanya tuh banyak macemnya. Jadi, tinggal pilih aja. Sesuka ibu-ibu semuanya. Dan sebagainya. Oke. Aku mau coba pencet yang aja lah gitu ya. Untuk nyoba, ya. Iya, bebas, Bu. Iya, boleh. Iya, oke. Coba-coba. Udah, udah. Iya, berubah warnanya. Ini maksudnya buat background black, ya? Warna. Efek warna. Iya, semuanya itu warnanya. Biasanya ngaruh ke semua. Iya, oke. Udah, udah dicoba, Mas Endi. Nah. Udah coba. Nah, sekarang pindah ke yang sebelahnya lagi. Percantik. Sebelahnya lagi, ya. Kalau percantik ini sama juga. Percantik ini kayak ke orang jatuhnya, Bu. Kayak misalnya. Saya balik dulu. Gimana? Gak ada ya? Mas yang tadi juga. Saya apa dulu? Kalau misalnya udah. Kalau yang tadi, Bu. Yang efek tuh klik efeknya. Terus checklist juga, Bu. Sama pokoknya akhirannya. Oh, checklist dulu. Iya, iya, iya. Disilang. Iya. Kayak gitu aja, Bu. Kalau misalnya jadi kita checklist, kalau enggak, ya disilang. Iya, gitu. Oh, sekarang coba percantik, ya? Iya, kalau percantik ini fiturnya lebih ke orang, sih, Bu. Kalau percantik buat orang, ya, otomatis. Iya, ada perutan halus, tong mata. Iya, gitu ya? Iya, pemutih gigi dan sebagainya itu lebih ke... Ke orang, ya? Ke orang, ya? Lebih ke orang. Kalau di kita kan enggak, enggak ini... Kalau yang produk, apa? Nah, ini satu-satu dulu, Bu. Ini dijelasin aja fiturnya satu-satu. Biar... Iya. Biar tahu juga akan dibedah. Emut, sis, hapus. Nah, lanjut. Lanjut di sebelahnya percantik itu. Sudah? Nah, dilanjut di sebelahnya percantik itu ada... Sudah, ya? Percantik. Ya, close dulu. Kalau enggak jadi. Sticker. Ada sticker. Nah, stickernya banyak macamnya. Cuman biasanya kalau sticker itu dipakai sesudah jadi background. Sudah jadi background, ya? Nah, jadi... Bisa juga di-search, Bu. Dicari. Misalnya, tema produk ibu makanan. Ya, misalnya kue. Ya, cari aja cake, gitu. Misalnya cake. Misalnya cari cake, ya? Oh, iya, banyak. Misalnya cake bed day. Biar ngeramein. Nah, banyak macamnya. Tapi nanti ini dipakainya di... Ini di gar saya banyak telur ceplok? Apa, Bu? Banyak telur ceplok? Iya, banyak telur ceplok, ya, Bu. Sabarnya telur ceplok. Lagi hit, bu, kayaknya telur ceplok. Nah. Iya. Itu stickernya... Telur ceplok ada yang biru, loh. Ya, pari makan telur ceplok, ya, Bu, ya. Nah, ini... Ini... Jadi udah, sticker. Nah, kalau sekarang itu... Buang. Buang. Sekarang itu buang. Nah, yang buang ini... Kita pakai kalau nge-hilangin background-nya, Bu. Buang ini fungsinya nge-hilangin background. Nge-hilangin background putih-putihnya. Jadi, sisanya doang. Yang pengen diambil apa sih sebenarnya? Misalnya, aku pengennya si nugget sama kaki naganya doang. Yang bulat ini. Yang sisanya memang gak usah lah dihilangin aja. Itu kan ada pesannya pil sama keraka, ya. Apa namanya? Saya pencet, Pak. Yang mana, Bu? Kan di sini nih, ada... Ini, pas mencet tadi, potong gitu kan ada lihian. Di bawahnya ada pilih sama keraka. Untuk nyugannya saya... Apa? Pilih yang orang aja, Bu. Yang gambar orang. Oh, gambar orang. Iya. Yang bulat ini. Gambar orang. Terus, pilih. Terus, kita geser-geserin. Kan ini merah-merah ya, tuh. Ada merah-merahnya gitu. Nah, geserin. Kita arsir. Yang mau jadi objek yang masih ada. Kalau yang gak usah ada mah, gak usah diarsir. Misalnya, Sandy kan ini masih ada nih. Sisa-sisa. Si nugget ini belum diarsir. Nah, sama Sandy diarsir. Pokoknya kearsir dulu ya. Sama Sandy. Iya. Diarsirnya pake yang garis pensil gini ya. Bukan hapus. Kalau dihapus sama aja. Semoga dihapus semuanya kan. Make pensil dulu. Pensil yang kayak gini. Baru kita arsir. Oh. Terus, saya gak ada gambar pensil sebentar. Coba. Buang. Terus, ya yang tadi itu. Saya pilihnya tuh yang ada gambar kotak itu ya. Yang ada apa? Gambar kepala orang kotak itu. Iya. Nanti itu ada. Ada pilih, rangka. Jadi, saya pilih. Mana coba, Bu. Lihat. Iya. Terus, saya pencet ya. Checklist dulu coba bisa gak, Bu? Kalau di checklist. Di checklist. Kayak gini. Bisa gak kalau di checklist. Oh, gak balik lagi aja. Berarti masuk lagi ke buang, Bu. Ke buang. Nah, ke buang muncul gini. Iya, masuk lagi. Maaf. Maaf, bantu. Di checklist yang orang itu, Bu. Yang orang? Iya. Terus? Udah, ditunggu aja. Nanti. Oh, ditunggu doang. Nanti keluar. Nah, biasanya tuh objeknya tuh yang gampang-gampang sih, Bu. Maksudnya jangan yang terlalu rame. Jadi, si buangnya ini lebih apa ya. Tahu gitu mana yang harus dibuang, mana yang enggak. Iya. Misalkan kayak si Endi. Udah jelas. Maksudnya si makanannya doang yang diiniin. Iya. Nah, terus itu. Di arsir. Iya, di arsir. Nah, secara ya di arsir sisi-sisinya biar enggak jelek. Nah, arsir pokoknya semuanya. Gitu. Kita arsir dulu. Kita sama-sama. Kalau misalnya di... Kalau misalnya udah, langsung simpan aja. Kalau misalnya udah di arsir semuanya, nih. Simpan. Misalnya. Langsung hilang semuanya tuh. Simpan. Oh, enggak. Oh, simpan. Oh, jadi nanti yang muncul di arsir. Iya, jadi gitu ya. Iya, yang muncul yang di arsir doang. Jadi sisanya kalau yang di arsir itu berarti kebuang gitu. Iya. Misalnya ini udah jadi. Iya. Misalnya gini. Nah. Nah, iya gitu Bu. Iya gitu ya, benar ya. Nah. Filter buang ini tuh bisa juga kalau misalnya ibu-ibu butuh, misalnya anaknya butuh pas foto dan sebagainya, editnya di HP aja sekarang, mah. Maksudnya enggak usah ribet-ribet harus ketukang foto, dijepretin lama dan sebagainya. Kalau sekarang kan paling misalnya, misalnya anak tinggal foto aja tuh di belakang tembok terus tinggal sama ibu-ibu semuanya tinggal pencet buang itu, klik yang tadi ini buang. Jadi pinggirannya hilang, tempelin background merah belakangnya. Terus buang gitu ya, man, terus jangan bilang gitu ya. Terus buang gitu ya. Gitu-nya aja. Tadi kan pantas gambarnya orang kan. Karena biasanya buat dipakai orang. Yang gambarnya orang, iya. Nah, selanjutnya di sebelahnya fitur buang itu ada teks, teks mah untuk nambah-nambah kata ya, kayak misalnya. Iya. Teks tuh biasanya untuk watermark, untuk watermark atau apapun dan sebagainya. Tapi nanti aja deh ini teksnya, kalau udah di-background-in biar gampang. Nah, dilanjut, tadi kan teks ya? Lanjut ke... Teks dicoba saya tulis lagi tuh, terus ada di atasnya itu congkrenk. Berarti kita congkrenk dulu ya, kalau mau masuk kata. Iya, congkrenk dulu bu. Cuman nanti sih kalau Sandy, biar ntar udah jadi background-nya tinggal ditulisin dan sebagainya kalau Sandy. Oh iya, iya, iya. Betul-betul. Pengen nyoba-nyoba aja yang masih di-protekin, anggot lu. Iya, ntar di-protekin pun. Sekarang masih satu-satu. Iya, oke. Nah, selanjutnya si teks tuh ada tambahkan ya bu ya? Tambah foto. Iya, tambahkan tuh kayak tambah foto, bu. Misalnya mau pasang foto lagi, atau apanya lagi. Nah, ini ntar tuh bakal kita tambahin background. Gitu, bu. Jadi... Tambah foto. Iya, fiturnya banyak banget. Oh iya. Kalau tambahkan tuh gitu. Intinya nambahin foto, beberapa pun bisa gitu kalau tambahkan foto. Nah, kalau... Di satu gambar itu gitu ya? Di satu nambah foto. Iya, di satu gambar tuh ada beberapa foto. Nah selanjutnya itu ada Untuk yang nambah foto itu Kayak koleks gitu ya Jadi di samping Maksudnya di background 1 Benda 1 sama benda 2 Bisa diiniin gitu ya Dijadikan 1 gitu Dijadikan 1 Dijadikan 1 foto Add foto tadi Add foto tadi itu Misalnya kayak gini bu Tadi itu Sandy udah bikin Coba-coba Jadi kayak gini Jadi si foto itu masuk ke dalam Yang ini Layarnya Gitu Cuman kalau misalnya Kalau di grid itu ada lagi bu Tadi yang kolase Di luar awal-awal Oh ada ya Kalau kayak gitu kan Sedikit ini apa namanya Kaku kan gambarnya Yang itu ada Ada kolase bu Nanti Sandy tunjukin Oh iya 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 Saya coba masuk foto Mas Sandy Munculnya ini Iya 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 bener ya Munculnya kayak gitu Iya kayak gitu Oh nanti mau dipindahin Kemana gitu ya Geserin-geserin Kemana dan sebagainya Kayak gitu Sementara Iya ngerti dulu Ya Ntar juga ngerti bu Kalau misalnya kayak ini Berarti dicongkring Jangan dicongkring bu Ntar aja Oh ntar aja Oke Ntar bakal ada Bakal ada gambarnya Yang lain Oh Berarti kalau saya mau Selanjutnya Berarti disini dulu ya Nah Dilanjut ada Dilanjut Setelah tambahkan tuh Ada feed Feed itu tuh Lebih ke Ya itu lebih ke Latar belakang Latar belakang ya Sejenis background juga bu Iya Tuh Warnanya Tuh Warnanya dan sebagainya Background sih bu Kalau itu Terus disini kan Ada tulisannya Ini masih Warna Latar Lembar Terbayangan Itu ya bener ya Iya Sama bu Warna Latar Terus jadi kalau misalnya itu Saya mau coba Apa Warna Warna Kalau misalnya mau polosan ya bu ya Bisa kayak gini Mau polosan Iya Itu ayam goreng Mami udah bikin ya Warna Atau latar Saya pencet apa Untuk nyob ya Kalau Kalau warna itu Untuk warna yang polosan bu Kayak gini misalnya Sandy Oh iya 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 Saya coba Mas Sandy Saya coba Pencet latar Terus Mereka Muncul Warna itu Gitu Saya coba Pilih warnanya aja Bebas Mau warna apa ibu Iya 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 bener Iya Coba-coba muncul Saya coba muncul nih Itu yang latar bu Dari ambil yang latar Iya kalau Kalau yang latar Bukan yang itu Latar Iya bener Jadi itu Tiba-tiba saya pencet Latar muncul Gambar-gambar macam Nah saya coba Klik satu aja Terus Muncul lah Jadi di latarnya Si foto Bener ya Nah iya gitu Bedanya warna sama latar Kalau latar itu Lebih ke Background yang Gambar-gambar Terus kalau misalnya Saya mau Gambar Kalau gambar itu Hampir dari Backgroundnya kayak gimana Itu bisa Kayak gini Lebih ke gambar Pemandangan Mau apa gitu ya Iya 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 Gitu bu Misalnya Jadi lagi di Luar angkasa Pokoknya Kalau misalnya udah oke Ya baru Cokre Kalau mau Silang Dulu ya Yang pentingnya gitu dulu aja Iya gitu dulu Jadi kalau misalnya Bagus Checklist Kalau Kalau jelek Kita silang Iya iya Benar Mas Andy Sekarang mau bagi kemana nih Kalau misalnya Latarnya tadi Diluar dari Yang ada disitu Misalnya Add Dari Dari yang kita pengen sendiri Itu bisa gak ya Bisa bu Ini klik gambar Terus klik gambar yang ini bu Yang ini nih Tambahkan Ini tuh ngambil dari HP Dari HP ya Oh gitu Iya Terima kasih Sandy Dari situ bu Bisa pilih lagi kan Misalnya Sandy mau ambil latar Dari HP Sandy Biar ditunjukin sekalian ya bu ya Iya Lalu bu Totonya mana ya Latar berapa Bentar ya Bentar ya Kita cari Antara belakangnya gini Itu bisa bu Jadi Tinggal add aja Si gambar yang ini ya bu ya Soalnya kan terbatas juga kan Gambar-gambar Nah itu Peak artnya tuh Kelemahannya tuh disitu Gambarnya terbatas Jadi Paling Ibu-ibu semuanya Donatil backgroundnya Di internet atau sebagainya Yang cocok aja Soalnya kalau di PK itu terbatas Kalau mau ya Polosan warnanya Ini fit ya Fit biasanya Sandy Pengen Pisang aja Biar lebih ceria Warna-warni dan sebagainya Nah Keuntungan dan keuntungannya Bukan keuntungan sih Kalau backgroundnya sama tuh Biar bagus juga sih Kalau misalnya kita Share di Instagram dan sebagainya Kan kita sekarang Jualan tuh Biar mencapup Kelayak luas kan Di Instagram ya Di social media dan sebagainya Jadi biar lebih rapi Dan sebagainya Pakai Yang Yang bersamaan Atau yang sama Dan biar gak bingung juga Kalau misalnya kita ganti-ganti Tiap hari kan Orang-orang bingung Misalnya Misalnya hari ini Warnanya pink Atau besoknya Warnanya kuning Kan Kalau misalnya kita lihat Tokopedia Atau Shopee Kan pasti udah tau kan Identik warnanya apa Tokopedia Misalnya warnanya hijau Shopee warnanya Orang Jadi harus konsisten juga sih Bu untuk mengenai warna ya Biar Dikenal aja Produk kita Oh Si Roti bakarnya Sandy Ini warnanya Kuning Kuning Jadi inget Kuning itu inget Roti bakarnya Sandy Jadi permainan Warna pun Harus diperhatikan Itu background ya Itu yang background Nah ini untuk background Kalau kuas sendiri sih Lebih ke sticker-sticker Dan sebagainya sih Tuh Lebih Ya gini Kelihatan Misalnya kayak Kita klik gambar daun Terus Satu di pinggir-pinggirannya Ada daun Cuman kan Enggak ya Kecuali Si backgroundnya Yang polos Yang kayak tadi Misalnya tadi Awal Sandy Kan ambil warna kuning Itu polos Bisa tuh Kalau misalnya Mau ditambahin daun Cuman kan Sandy udah rame Udah rame pisang-pisang Dan sebagainya Jadi Kuas tuh fungsinya gitu Untuk Nambahin Nambahin Mempercantik aja sih Banyak juga Apa yang di pinggir Kuas itu Kuasnya ya Yang sebelahnya Fit Bu Kuas Oh Pokoknya Geser-geser terus aja Kalau udah itu Ya Oh Iya Iya Awal Iya Nah itu Khusus Iya Iya Benar Benar Kita tambahin Ornamen Ornamennya Mempercantik Dan sebagainya Nah Dilanjut ke Tepi Tepi Ya Tepi ini tuh sama Untuk Pinggirannya juga Bu Jadi Udah pinggiran Tambah pinggirannya lagi Biasanya ini untuk Instagram Mau diputihin Misalnya Nah Oh iya Misalnya mau diputihin lagi Misalnya putih Misalnya warna Nah Jadi pinggiran Jadi Sebelahnya background gitu loh Pinggirannya background Untuk putih dan sebagainya Pokoknya kalau udah kita Warna ini Berarti congkrenk ya Kalau enggak Yaudah Lepatin lagi Checklist dulu ya Iya Kalau misalnya bagus checklist Kalau Biasa aja Atau jelek Kalau enggak cocok Sama kita Ya disilang aja Ini awalnya Sekarang udah Begini Cuman ini Nggak usah Di pekis Soalnya Soalnya Oh iya Kalau misalnya Terus Kalau lagi ini Tadi tepi ya Terus Penut Iya Oh iya Kalau misalnya kita Misalnya kita salah Atau kita keconter Tapi kita enggak suka Caranya Jadi batal Jadi batal Misalnya Terus jadi balikin lagi Later belakangnya Oh iya Kalau misalnya Keklik Kagok Misalnya Kekentang Keklik Kagok gitu kan Iya Jadi Gitu aja Cuman Sandy Pakai Fit lagi Ganti warna Mau jadi warna kuning aja Biar enak Tapi Tadi Tadi Sandy kan Di Centang Undo ya Jadi Mau enggak mau Harus Balikin lagi Saya mau Undo Nah udah Terus Dicentang Terus Iya dicentang Terus Penutup Penutup pun sama Penutup pun sama Iya tadi tepi Sekarang ke penutup Penutup pun sama Bu Ini tuh lebih Sama kayak Sama kayak kuas Cuman polusi penutup ini Lebih ke Untuk Foto-foto orang Foto-foto pemandangan Dan sebagainya Jadi tuh ada Hiasan-hiasannya Iya Tuh ada Kilauan-kilauan Cahaya Gitu-gitu Menceng Kalau misalnya Foto produk Gak ini ya Gak Gak terlalu ini Gak Gak kayak gini Gak 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 Tuh lebih ke Curat-coret Gitu Bu Terus Kalau gambar Cuman gak usah lah ya Kalau gambar tuh Lebih Curat-coret Itu tuh Lebih Lebih ke kreatif Sebu gambar Kalau kita niat Gambar orang Atau gitu-gitu Animasi-animasi Gitu Kalau gambar Pijar juga Sama Sama sejenis Kayak tadi Kuas Dan Apa Satu lagi Lupa Sama Penutup Mirip-mirip Pijar Kalau bingkai sih Untuk pinggirannya Gitu Bu Kok saya Jadi Hilang Gambarnya Mas Hilang Gimana Bu Hilang Tadi Habis Dibuat Jadi Saya Mulai Dari awal Bu Ya Udah 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 Buka lagi Dari Saya Saya Ngerasa Oke Saya Congkrenk Kata Apa gitu Saya Pencet Eh Hilang Biasanya Sudah Sudah Ada Sibu Hasil Editan Kita Sebelumnya Itu Biasanya Harusnya Ada ya Tapi Biar 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 Belajar 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 Lagi Enek Ya Maklum Lah Gak Aptek Di pencet Apa Jadi Hilang Tadi Udah Sampai Penutup Ya Dari Sampai Mana Lagi Jadi Pijar Lensa Penutup Ini Lebih Potong Sebagainya Cuman Enggak Banget Iya Cuman Enggak Sikolo Sandy Maksudnya Aneh Banget Jarang Dipakai Juga Sama Sandy Walaikumsalam Ibu Siwi Terlalu pentah Ya Terlalu penting Nah Yang terakhir Ini Ada Bingkai Warna Bingkai Itu Banyak Macem Bingkai Itu Pinggiran Sama Kayak Tadi Tepi Tapi Cuman Secara Luruh Mas Sandy Ada Contohnya Gambar Iya Kalau Tepi Itu Kan Polosan Warnanya Nah Kalau Misalnya Si Bingkai Ini Ada Corak Corak Dan Selbagainya Ya Kayak Gitu Gak Polosan Misalnya Colorful Misalnya Ini Misalnya Kayak Gini Sandy Ambil Bingkainya Yang Sesuai Tema Kan Sandy Warna Kuning Jadi Masih Ada Irisannya Kuning Misalnya Sandy Pakai Aja Yang Dipakai Aja Warna Kuning Nah Ya Yang Awalnya Kayak Gini Jadi Kayak Gini Gitu Nah Kalau Gelembung Ini Lebih Kayak Ke Bisa Juga Misalnya Ketik Aja Ini Misalnya Nama Makanannya Ini Caki Caki Naga Oh Oh Itu Sudah Sudah Ketulisan Kata Kata Ya Yang Gelembung Tadi Bu Terakhir Ini Ini kan Saya Pencet Muncul Kata-kata Sisi Berarti Kita Aja Klik Ya Iya Kita Yang Rubah Disini Yang Ketikan Yang Ini Kita Rubah Ini Gelembung Ini Ketik Kalau Misalnya Mau Kita Ganti Gelembung Tinggal Pencet Yang Ini Nah Oh Yang Harus Katakan Sesu Ya Cocok Katakan Sesu Sesu Itu Itu Tulis Produknya Ibu Atau Apa Yang Ditulis Misalnya Ini Nama Makanan Atas Merah Ya Ya Ketika Misalnya Produk Saya Sudah Tulis Ada Kata-katanya Saya Tunya Contreng Yang Di Atas Contreng Kalau Udah Iya Contreng Kalau Udah Bu Oh Iya Benar Benar Nah Ini Kecilin Gedenya Ini Cara Memecilin Cara Gedein Tarik Ujung-ujungnya Ini Bu Oh Oh Iya Oh Mau Maruh Mau Gede Mau Kill Iya Terus Mau Mindahin Kalau Mindahin Tinggal Geser Aja Geser Iya Nah Kalau Misalnya Udah Pas Kira-kira Terserah Tem Mau dipasangnya Dimana aja Yang kira-kiranya Cocok Ya pokoknya Semuanya kita lah ya Pas Terus Conkreng lagi Conkreng Kalau udah Oh iya Betul-betul Ya Muncul Bisa juga Ganti Ini ya Bu Kalau Misalnya Yang Gakman Satu Bikinnya Gimana Misalnya Ada Beberapa Yang Gelembung Mau Ngomongnya Bisa Bu Tinggal Tambah Lagi Gelembung Gimana Di penjat Kata-kata Lagi Iya Gelembung Lagi Tambahin Iya Maksudnya Kan ini Kan selesai Berarti Dikreng Tadi kan Kakin Terus Mau Terus Lagi Nak Kelasnya Misalnya Saya Pencet Lagi Kata-katanya Iya Bu Pencet Lagi Kata-katanya Muncul Bebas Lagi Ketikan Lagi Enak Sekali Misalnya Iya Enak Enak Sekali Terus Tinggal Sama Kayak Gitu Lagi Mau Dimana Gitu Iya Betul Sekarang Si Inge Ya Sip Nah gitu Bu Bentar 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 Gimana ya Cuman Sending Gak usah Bagi Naga Nah Kayak gini Oke Cuman Ini Kayaknya Sending Gedean Ini Si Gambarnya Terlalu Gede Jadi Spesinya Kurang Iya Bukan Bukan Kata-katanya Pecah Jadi Karena Spesinya Makanan Ini Terlalu Besar Jadi Kata-kata Sempil Sempil Gitu Sedikit Jadi Atau Dihitung Maksudnya Diperkirakan Iya Coba Cendi Baca dulu Pertanyaan Pertanyaan Di komen Ya Iya Sip Terima kasih Oh iya Yang Mas mau nanya Tau Cara bikin foto Yang fotonya Terpotong-potong Terus Jadi Satu Kayak Terbangan Itu Enggak Nah Itu Pakai Ini Bu Kalau Sendi Mas Ingat Sendi Pernah Bikin Kayak Gitu Jadi Kayak Fotonya Potong-potong Gitu Kan Terpisah-pisah Cuman Nyatu Gitu Pernah Sendi Pernah Sendi Bikin Ini Oh iya Bentar Ini 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 Bentar Ini Bentar Kok Hilang Lagi Si Kok Saya Bawa Hilang Pencet Oh iya Ini Kalau Cara Save-nya Bentar Balik lagi Ini Kalau Cara Save-nya Klik Yang Ini Kalau Sudah Selesai Terus Disimpan Pencet Simpan Nah Jadi Sudah Masuk Ke Galeri Ibu Ibu Semuanya Nah Kalau Sekarang Tadi Ibu Kiki Gimana Caranya Ngedit Potong Gitu Iya Mas Bentar Sendi Sendi Pernah Coba Sendi Pengen Tahu Makanya Sendi Sendi Orang Dulu Dipotong Potong Barnya Mana Ya Mana Ya Cek dulu Jadi Kamera Kalau Cari foto Orang Dulu Atau Apa Nah Misalnya Ini Kalau Nggak Salah Sendi Cet Alat Oke Terus Ini Sibu Kalau Nggak Salah Penyebaran Penyebaran Jadi Kayak Gitu Kan Ya Gini Bukan Mas Ibu Iya Tapi Tetap Kelihatan Utuh Barang Yang Di Tengah Itu Utuh Terus Kanan Kiri Itu Ada Bertebangan Dari Bagian Barang Di Tengah Itu Misalnya Burger Tomat Itu Terbang Kiri Terus Seladanya Ada Di Kanan Pake Pick up Semua Ngerjainya Bentar Bu Kayak Gimana Lu Kirin Yang Dipotong Gambar Ini Ada Contohnya Biar Saya Dilihat Dulu Iya 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 Kayaknya Pake Efek Animasi Tambahan Tambahan Dan Sebagainya Iya Berarti Itu Dulu Bu Kalau Kalau Kayak Gitu Kayaknya Kalau menurut Sandy Biasanya Pake Tambahkan Tambahkan Gitu Jadi Diedit Dulu Satu-satu Kayaknya Misalnya Si Bawangnya Terbang Atau Si Saladanya Terbang Kalau Misalnya Udah Diedit Dan Sebagainya Baru Tinggal Ditambahin Gitu Misalnya Si Saladanya Terbang Disimpen Dimana Misalnya Diedit Misalnya Lihat Bayar Coba Dilihat Ya Kan ada Minuman Ya 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 Baru Kelihatan Dikit Nah Jadi kan Kayak ada Minuman Terus Kanan Kiri Ada Strawberry Terbang Apa Gitu Oh Ini mah Ini Bu Katanya Ya Jadi Temenku Tidak Kata Rahasia Disuruhnya Belajar Sama dia Dan Berbayar Sebel Ya Allah Bayar Kayak gitu Jadi Kayak gitu Oke Kalau misalnya Kayak gitu Ya Bu Kita Kita Ada dua Ini sih Bu Bebas Mau kayak gimana Sebenarnya Kalau yang pertama tuh Biaya tadi Tambahkan gambar Biasanya Tambahkan gambar Kalau misalnya Si Apa namanya Objek pinggirannya ini Kalau bener pengen Buah asli Atau apa ya Bu Ya Biasanya Tambahkan gambar Dan sebagainya Misalnya Sandy Contoh aja Ini jadi buah ya Bu Atau apa Misalnya Sandy Jadi Satu lagi nih Kayak gini Iya Gorengnya tuh Kanan kiri keripiknya Terbang-terbang gitu Iya Itu kan Jadinya Jadi itu tuh Sebenarnya Difoto dulu Masing-basing Bu Difoto dulu Masing-masing Terus Di backgroundnya Diilangin Kayak tadi Sandy Sebenarnya Pinggirannya Diilangin Misalnya Sandy Jadi buah-buahan Koto Sandy Oke Coba deh Nah Ini misalnya Tambahin nih Misalnya Bayangin aja Misalnya Sandy Buah dulu nih Tinggal ditambahkan Terus Kayak diterbang-terbangin Gitu Bu Cuman kan Dia backgroundnya Hitam Jadi Pasangnya Segimana ibu Mau dimana aja Gak berubah Misalnya udah ditaruh Tuh mama Sandy Di kanan-kiri gitu ya Terus Terus Nyatuinnya itu Biar jadi satu Kalau gak kelihatan Biar kayak Gak ditempel Gitu loh Biar gak kayak Ditempel Jadi kan kayak Gini tadi kan Kayak kelihatan Bener jadi satu Banget gitu loh Iya Nah biasanya Nah biasanya tuh Langsung di edit Di edit barengan gitu Bu Karena kan ini Sandy Warna-warning gini ya Bu Dan ini Gak ada contoh yang Apa ya Soalnya Sandy Gak ada foto produk Makanan yang Satu-satuan gitu Bu Ini pun baru kemarin Foto-foto produknya Ibu-ibu Rumpin Soalnya Sandy jarang Ini juga Biasanya kalau itu Misalnya kita pasang-pasang dulu Foto Sini di pinggiran-pinggiran ya Misalnya keripik-keripiknya Dan sebagainya nih Contoh Contoh aja disitu Contoh udah disitu tuh Langsung ke filter Bu Biar sama Filter Ntar aku buka picture Jadi sama tuh Semuanya nyambung Jadi sama semuanya Gitu Bu Mas pitchannya Ini kan gratis ya Kita ambil Dan selalu muncul iklan Menurut Mas Kalau berbayar itu Worth it gak? Nah Kalau Sandy ini Sebenarnya Yang berbayar tapi gratis Bu Gimana itu berbayar? Nah Berbayar tapi gratis nih Maksudnya Sandy downloadnya di Di Google Bukan di Playstore Dulu Sandy pernah bilang tuh Kelas awal-awal Kalau ada yang pernah ngikutin Kelas-kelasnya Sandy Kalau Sandy tuh download Download apapun Biasanya di Google Jadi yang Jadi yang berbayar tuh Gratis gitu loh Bu Karena fitur-fiturnya Lebih lengkap kan Tapi downloadnya gratis Gak berbayar Kan selalu muncul iklan nih ya Ribet banget Kalau ada iklan terus Kalau buka pitch artnya ini loh Nah Sandy tuh Gak download di Gak download di Playstore Sandy tuh downloadnya di Google Bu Oke Jadi Keywordnya yang biasanya Sandy Mau pick art Mau VSCO Dan sebagainya Semuanya itu Keywordnya Contoh Ini Kita searching Pick art Biasanya Sandy keywordnya Pick art Nah Biasanya full pack Atau mod APK 2020 Biasanya paling Pick art Mod APK 2020 Jadi Ini tuh fiturnya Premiumnya Pick art Tapi gratis Bu Jadi Kalau mau mulai gitu Yang tadi saya Buang dulu Iya Harus dibuang dulu Sebenernya Itu bisa diletop Kalau diletop Gak bisa sih Bu Gak bisa Iya Mobile ya Berarti harus mobile phone HP ya Iya Harus mobile phone HP sih Kalau pick art Biasanya Nah Kalau udah itu Tinggal klik aja Paling atas Nah jadi Tuh Bacanya juga Got membership unlock Jadi semua fitur-fiturnya Lebih lengkap Gak ada iklan dan sebagainya Jadi Biasanya Sandy Apa Bu Gimana Iya Iya Betul Nah jadi Kayak gitu Biasanya Sandy Aplikasi misalnya Kayak Lightroom VS Code Dan sebagainya Sandy downloadnya Di Google aja Soalnya kan Kalau di Playstore tuh Yang gratis doang ya Kalau premiumnya kan Harus bayar Dan sebagainya Kita kan Maksudnya Cuman untuk Kreatif Kreatifitas Dan sebagainya doang Kan Gak profesional Dan sebagainya Yaudah Mending downloadnya Di Google aja Kalau Sandy Tinggal download tuh APK Jadi Lightroom juga ya Lightroom Nyari di Google aja ya Karena banyak Kunci Iya Lightroom Snapseed Sandy tuh Apalagi ya Pokoknya Aplikasi-aplikasi Aplikasi Sandy tuh Biasanya Banyaknya tuh Kayak Yang aplikasi Ngegrade-ngegrade Misalnya kayak Mojito Artful Dan sebagainya pun Downloadnya Downloadnya di Google Karena banyak Bu Si Ininya tuh Kayak VSCO Pixay Adobe Lightroom Dan aman juga sih Bu Gak 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 bikin HP ngeheng Dan sebagainya Tapi kalau Double itu Gak bisa ya Nanti tetap Harus yang Nanti saya Kayaknya saya Tadi dari Itu Google Bukan Google Dari Playstore Itu berarti saya Hapus dulu Iya Jadi yang dari Playstore Itu dihapus dulu Kan gak bisa Kan soalnya Aplikasinya Aplikasinya sama Terus Mas Yang dipakai Google Terus tadi Itunya Artinya apa AMD Apa Tadi kayaknya namanya M-O-D Ini Namanya M-O-D Oh Pakai M-O-D Mau coba Iya Itu Biasanya Sandy Tapi dihapus dulu Kalau mau di install Dihapus dulu Si Yang Aplikasi Pick Art Di Playstore Gitu Bu Sandy tuh Pernah bilang Dua Di Kayak gitu Jadi Itu Jadi Premium Pick Art Mas Ini tadi Udah mulai Dari awal Step by Step Apa itu Gold Alat Atau efek Itu ya Mas Atau belum Mulai Udah 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 Tadi satu-satu Ini disebutin Ibu di dapur ya Bu Iya Mas Sandy Jadinya Ada di Youtube Pitch Art M-O-D M-O-D A-P-K Iya Saya download Apa Pitch Art M-O-D A-P-K Ya Yang paling atas Bu Sama M-O-D 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 lagi? 2020 gitu? Iya. Iya, 2020. Fit up. Fit up. Oh iya, ada muncul kok. Jadi, fit up APK 2020 ya? Iya. Yang paling atas biasanya, Bu. Paling atas. Nah, terus kalau muncul GIF, Mas Sandy? Yang paling atas tuh, yang pick up APK 15.8.0. Nah, .8.0 udah download ya? Iya. Terus download yang paling, yang ini, yang download APK. Kok tiba-tiba muncul GIF? Gimana, Bu? Iya, benar, Bu. Terus saya download Instagram. Turun ke bawah dulu. Oh, nilai iklan. Turun ke bawah. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini, Bu. Bukan, Bu. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Iya, 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 iya. Ini ke bawah. Download APK, Bu. Ini, Bu. Mana? Bukan yang itu, Bu. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Download APK. Bukan install. Download APK. Unlock. Iya, download APK. Mana ya? Kok saya enggak. Oh, iya. Ini ada, Bu, download APK di bawah. Di bawah. Ah, oke. Di bawah. Tinggal klik aja download. Muncul gini. Gimana, Bu? Coba send ikutan download juga, Bu, ya. Nih. Munculnya gini. Nah, nanti itu di bawah ada waktunya. Nah, turun ke bawah, Bu. Turun ke bawah. Ada tulisannya install. Ini senek. Terus ke bawah, terus. Nah, jangan, jangan. Ya, ini sama kayak Sandy. Lihat yang Sandy. Ijo kayak gini, nih. Download yang paling atas. Kayaknya ini iklan. Ini iklan. Download yang APK file. MOD 18. Iya, yang atas. Nanti itu ada bacaan kayak gini. Tinggal oke aja. Begitu, Bu. Ini. Mas Sandy coba tolong dilihat. Benar, Pak. Ya, betul, Bu. Itu yang paling atas. Yang ijo yang paling atas. Yang paling atas itu saya pencet. Iya. Yang ijo paling atas. Oke. Oke. Kok muncul ikan kali, ya? Ini balet, Bu. Tuh, pokoknya punya sound gini. Terus, habis itu pencet apa, Mas Sandy? Batal apa unduh, gitu? Unduh. Unduh. Iya, unduh. Itu bacaannya udah. Ini saya silang dulu, ya? Ini ya. Coba lagi aja, Bu. Biasanya lagi aja. Download APK. Biasanya kalau diklik itu langsung masuk, sih. Tuh, langsung masuk. Kok gak bisa, sih? Biasanya. Kok gak banggu, sih? Tak muncul lagi, dia. Keluar lagi aja, tuh. Masa kekulisannya, ya? Choose where to download, gitu. Iya, download. Pokoknya kalau udah ada bacaan ini, sih, Bu. Bisa, loading sinyal. Nah, kalau misalnya udah ada bacaan. Iya, makanya. Tetap ingin menyimpan PR 15.8.0 mod APK. G.com.apk, berarti bener. Kalau misalnya udah ada bacaan, ya? Pick up APK, mod APK, berarti bener. Kalau misalnya gitu, oke. Berarti saya batalin aja dulu, ya? Iya, kalau misalnya udah dihapus, eh? Ini dulu, insta. Kan tadi kan munculnya tuh aneh-aneh gitu. Gak ada hanya download, cuma description. Terus kalau misalnya udah ada oke atau batal, oke aja. Coba. Iya, Bu, kayak gitu. Terus download, gitu? Yang download. Oke. Oke, Bu. Bentar, Mas, bentar. Mas Sandy, saya kok muncul ini, ya? Kayak gimana, Bu? Kayak itu, Ma, Ibu keluar lagi. Masuk lagi, Bu. Masuk lagi aja, Bu. Eh, sama deh aku kok munculnya unduh gitu loh, Mas. Unduh gimana, coba, Bu. Bisa dilihat, ya, Bu. Tantar. Iya, Bu. Coba. Iya. Kok balik lagi ke dalam? Iya, jadi gak bisa. Salah gak muncul. Lihat gak, Mas? Salah yang muncul 2019. Coba lihat. Hai. Tantar. Kelihatan gak? Iya. Kelihatan, Bu. Nah. Eh? Itu ada apa, Bu, pilihannya? Ada pitch 15.8. Apa? Ne.com.apk Iya, terus ada bacanya oke? Iya, di bawahnya itu batal unduh. Tapi kalau dipencet unduh, Hasilnya kok? Iya. Balik ke awal. Awal tadi lagi. Balik ke awal coba nih, Sandy. Coba ini ya, Bu. Aku lagi juga. Baliknya kalau pilihannya. Terus hanya unduh-unduh. Kalau ada tulisannya jeda gitu. Tuh kalau Sandy tuh langsung ke download, Bu. Pickernya. Ini gak mau lagi. Coba, coba. Jangan goyang-goyang coba. Ini Sandy. Fokus kok nih. Nah, download apk file. Iya, Sandy close lagi ya. Jadi kok munculnya gimana, San? Coba, coba. Aduh, aku lihat. Nih. Ini saya salah di mana? Nah, itu keluar lagi, Bu. Ini handphone saya lem biru ya? Kayaknya emang beda-beda handphone kan ya? Jadi emang saya lebih bingung kan? Jangan berpusing. Buat saya aja. Iya, saya bingung beneran. Gak ada tiang lagi, gak ada pegangan. Ya, ini tuh kan yang tampilan yang terakhir tadi ya. Sandy tuh pelik download apk. Ya, paling atas. Nah, biasanya apapun lah bacanya. Kalau di APCD kayak gini. Tapi nyimpan, kalau di OK langsung ke download. Kalau Sandy. Pastinya gak muncul lagi yang hijau-hijau gitu ya, Sandy ya? Muncul gimana tuh? Tetep, ini emang masih tetep di sini. Cuman kan downloadnya emang udah masuk tuh. Lagi download. Sandy. Ya, enggak. Tapi saya kan lagi tutup nih. Terus saya ulang lagi mau kayak gitu. Enggak muncul hijauan kayak Mas Sandy tuh loh. Yang download pk file, mod gitu-gitu. Enggak keluar nih. Enggak ada lagi, Bu. Enggak ada lagi. Malah keluar dia gini. Selalu begini. Coba, coba, coba sama Sandy. Jadi pertama klik dulu yang awal, Bu. Yang ibu. Klik dulu yang awal, yang paling atas. Udah nih, yang kata dari Google ya. Pitch art, mod, pk 2020. Iya. Itu yang paling atas. Nah, terus. Tiba-tiba ada pilihan di sini kok gak dipencet ya. Terus munculnya ini awalnya gini. Gimana? Ini Mas Sandy, nih. Oh, itu mah ibu mencet Google. Itu mencet Google, ibu. Itu mencet klik Google. Ya, terus jadi saya harus mana? Selangnya dulu. Apa dia okein atau gimana? Nih, Sandy. Sandy belikan lagi dari awal ya, Bu. Nih. Ini kan di klik dulu. Nah, kan Mas Sandy juga begitu kan? Si ini. Iya, enggak. Tadi kan Sandy mau dikeluarin sama Sandy. Bukannya dikeluar sendiri. Iya, iya, iya. Oke. Ini sama udah keluarin kayak gini, pelan-pelan deh. Sama. Terus klik. Iya, masuk ke dalam kan? Masuk ke dalam. Terus geser paling bawah. Geser paling bawah. Download APK. Iya, kayak tadi lagi. Tapi kan Mas Sandy tulisannya kan sama, download APK. Tapi tulisannya kan sama, download APK. Iya, download APK. Iya, download APK, Bu. Udah masuk download APK. Lanjut lagi ke yang bawah lagi, yang tiga tadi. Kita klik paling atas. Udah gitu, Bu. Sobat tadi dari awal. Aiyah. Mas Sandy, tapi kok ingat diperingatan? Iya. Udah bisa, bisa, Mas. Iya, Bu. Yang peringatan itu gak apa-apa, Bu. Itu cuma karena ini, Bu. Karena aplikasinya kan dari luar, ya, Bu, ya. Bukan dari Play Store. Iya, gak apa-apa, Bu. Ini, bener nih. Muncul yang hijau, Mas Sandy. Saya klik yang paling atas. Yang paling atas, coba, Bu. Coba klik dulu, Bu. Kliknya dilihatin sama Sandy. Coba, Bu. Biar apa yang salah. Dia gak mau. Apa mau? Roding gak itu, Bu? Tau ya. Tulisannya ada. Sobatnya yang... Mas Sandy, yang ini oke gitu. Nah, yang kayak Ibu Yeni ini oke. Mana Ibu Yeni? Nah, ini. Coba contoh punya Ibu Yeni. Yang Ibu Yeni udah bener. Tinggal oke aja. Sama kayak Sandy tadi. Loh, saya gak mau nih. Si download APK ini, saya pencet-pencet aja atau gimana, Sen? Pencet terus aja, Bu. Kalau misalnya gak bisa-bisa. Jadi cuma kayak screenshot gitu tuh sudah. Iya, gak ada apa-apa yang lain. Download APK muncul biasanya ini langsung. Tuh kan satu, dihitung, dua, tiga, dua. Iya, ini tuh gak bongu, malah tulisannya. Uploading apa gimana, Bu? Tulisannya apa? Biasanya kalau diklik, langsung muncul. Loading atau enggak, pokoknya dia posisinya begini ya. Coba kelihatan, Bu, silau putih. Nih, posisinya gitu terus, tuh. Ibu, download-nya di Google apa di mana sih, Bu? Google. Katanya kan di Google. Yang kata itu kan yang tadi dari Play Store, saya hapus. Atau enggak, kita cari website lain aja kalau misalnya ibu-ibu gak bisa, yang belum bisa. Kita cari. Oh, ya ini mantar aja ya. Di bawah lagi. Bisa aja, agak siangan ya. Banyak juga sih. Kalau misalnya aplikasi yang di website pertama, gak bisa-bisa. Bisa juga ke yang bawah. Mas, ini tapi saya beri ke bawah terus, tiba-tiba ada gini loh, Mas, nih. Berarti apa udah masuk? Bukan. Bukan, Bu, itu, Ma. Tapi itu sahaja plat NOD ada 5.8.0. Iya, itu bukan, si, Bu. Itu cuma apa ya. Iya, enggak, itu, Ma. Itu doang apa, Pak. Bukan ya, pokoknya ya. Saya tutup aja dulu ya. Tutup dulu. Ada apa sih, Bu? Saya keluar aja dulu. Daripada sesat tidak ada. Dengan saya keluar aja. Nah, di website-website lain pun bisa dicoba satu-satu. Misalnya yang kedua nih, yang tech big. Kalau bingung. Mas, ini kalau misalnya dari Google kan awalnya misalnya gini kan. Mas, ini coba lihat dulu punya saya. Di mana? Di Google kan. Mau ngedot-nya kan. Tapi, pas tibain kayak gini, dia muncul macam-macam. Ibu tuh download Google-nya yang ini ya, Bu, ya? Ibu, Ma, yang ini. Iya. Iya. Biasanya, kalau dipakai searching itu yang Chrome. Coba, 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 coba. Apa tadi? Iya, dari awal, Mas Endi. Coba gitu, Men. Saya juga pasti ganteng banget. Apa ya? Bapak, bapak, Bu. Sampai, iya. Kalau ada peringatan jenis file, Mas, Ren. Oke, Bu. Itu sama kayak HP, Sendi. Sama. Soalnya kayak itu aplikasi eksternal. Dari luar. Oke, deh. Bukanya Playstore. Jadi, gitu, Bu. Kok malah ini Chrome, aku nggak bisa. Chrome kok? Kok munculnya YouTube, ya? Nih, Mas Endi. Eh, kok YouTube, Bu? Oh, itu mah abis buka YouTube, Bu. Mas, mas, munculnya apa tadi? Pitch Art. Coba, coba. Pitch Art, M-O-D, APK 2020. Aduh, aduh. Pitch Art, A-M-D, 20, 20, ya? M-O-D, Bu. M-O-D. M-O-D. APK 2020. Oh, iya. Coba, coba, coba. Nah, ini muncul lagi, nih. Terus kita downloadnya yang ini, ya? Yang atas, ya? Yang paling atas. Iya, kan ini udah balik. Terus? Mencet. 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 Langsung pencet, ya? Nah, langsung. Turun ke bawah, download APK. Download APK, ya. Coba, semoga bisa yang ini, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus, ya? Hitung dulu, kan? Iya, ya, Atta. Cobain, coba, Bu. Iya, sip. Terus muncul, gini. Mas, Sen? Turun dulu ke bawah, Bu. Aku berhasil, Mas. Udah bisa? Aku muncul begini, ya? Gimana? Iklan bukan? Kalau gue iklan. Iklan open. Kok munculnya download APK lagi? Download APK lagi, Mas. Iya, iklan itu. Ini iklan, Mas. Cuman, Pak? Sendi. Iya, iklan. Kalau mau ngilangin iklan, gimana sih? Di open apa dibuang? Di close aja, Bu. Di close. Kok malah ini? Biasanya tuh abis. Biasanya abis iklan tuh langsung muncul si link itu untuk ngedownload tuh. Tadi kan Sendi juga awal-awal iklan. Aku juga kayak gitu, nggak muncul. Tapi terus aku cek di layar bagian depan ada yang notif-notif itu. Itu ternyata ada pertanyaannya yang muncul. Download. Oke nggak gitu loh tadi. Membahayakan APK. Oh, iya, iya, iya. Oke, langsung berhasil abis itu. Berarti ngecek notif gitu ya, Bu, ya? Iya, ngecek notif. Abaikan yang iklan skill match-champ itu. Mas, ini muncul gini. Iklan itu ya, Bu, ya? Itu iklan, Ibu. Oh, ini apa ya? Oh, itu klik. Tapi ada disanya sih, Ibu, Ijo. Itu masih gil lagi, ya? Coba klik lagi, Bu. Coba klik lagi. Klik lagi yang apa? Download APK file MO2. Iya, dan APK file MO2. Ibu Cici terus. Ya, nggak mau. Masih kayak di aja, Mas. Menginstal video install itu loh. Ibu Cici, cek notif HP-nya deh. Coba turun di layar. Ngecek notif loh, yang misalnya ada notif masuk. Biasanya di situ, Bu, Cici. Gimana ya? Aku tadi kayak gitu. Sorry. Biasanya kan di sini ada APK download. download APK, download APK. Tapi di atasnya ada install, sisanya ada nekdo. Ternyata saya install ini. Saya malah install video gitu. Install video, Bu. Ini dipendet nggak mau. Yang download APK file ini. Itu udah dulu sama Pak Tani kali ya? Ya, tahu. Ibu AP-nya apa emang, Bu? Samsung kan ada yang nyerah. Iya, Mas. Aku udah berhasil. AP-nya ya si Om. Iya. Ada tulisan yang jenis file ini dapat membahayakan. Itu pencet oke ya? Nah. Oke, Bu. Iya, betul. Terus? Tinggal dulu. Tinggal tunggu download, Berarti. Udah jadi. Kalau misalnya udah ke-download, tinggal. Masih ini tunggu deh. Pasti dulu. Kayak saya tuh, yang APK muncul. APK yang Google Play. Sama APK Don't Up Studio. Ini yang di. Di atasnya ada tulisannya install. Tapi kan kebetulan ini gantinya lain. Saya lihat ini dia mau. Harusnya gitu. Pencet APK ini tulur apa? Install mana, Bu? Yang di atas tuh. Yang ini nih. Lagi kan nih. Yang kayak gini-gini. Ini posisinya begini aja. Oh, bukan yang itu, Bu. Saya pencet yang di atas gak mau. Jangan yang itu, Bu. Itu mah iklan. Itu mah ntar malah jadi virus yang di klik. Iya, makanya. Jadi, saya apa? Saya kan ke bawah terus. Tiba ke bawah. Tentunya ini ya. APK tiga macam ini. Jadi gimana? Saya lagi aja. Biasanya di klik terus. Iya. Cuman kan kalau tadi Ibu tuh. Nah, di klik ini kan berubah ya gitu. Tapi dia gak mau. Di klik. Kalau di klik. Tujuhnya apa? Tadi kan Ibu. Ini kan. Jangan ngeklik yang install atau open. Nah, jangan di klik yang itu. Iya, jangan. Maka saya ngeklik yang bayang. Download data file MO ini. Tapi gak mau. Kalau abisnya itu dia mau apa? Gak maunya tuh gimana sih, Bu? Gak diem? Atau kalau loading, atau apa? Gak balik begini-begini lagi. Gak ada track terus merubah. Apa kayak Mas Yeni misalnya. Oh, oke. Kayak tadi. Kata-kata yang punya itu tadi itu. Nah, itu kan berarti oke. Ini tuh gak bisa gitu. Sama HP kita. Gak ada ini aja. Gak berubah. Ibu Cici. Lihat notif Ibu Cici. HP kita sama Xiaomi. HP kita sama Xiaomi. Ibu Cici lihat notifnya. Notifikasi dari HP kan biasanya muncul tuh. Diturunin layar. Turunin layar. Apakah ada notif gak? Klik dulu. Terus kalau misalnya langsung cek notif. Biasanya gitu. Ini sendirah lagi download. Nanti ada tulisan download-download. Itu apa. Nanti baru kita pilih oke gak gitu loh. Tapi di notif gak ada deh. Enggak, Mbak Ami kan udah oke. Iya, tadi udah oke. Tapi kalau gak ada ya aku mau keluar. Ada notif-notif itu dimana ya? Sudah sampai yang akhir. Biasanya ada HP yang gak ingin. Saya tarik. Kalau ke bawah. Salam HP. Bukan, Mbak Cici. Makanya gimana ya? Saya bilang. Kalau misalnya masih di... Oh, ini mah reteng ke dokternya yang benar nih. Handphone-nya di... Bisa cari yang... Dikirim dulu ini. Mau ya? Ibu Cici lewat Chrome kan? Iya, Ibu. Iya, ini baru sampai nih. Tapi sama aja kayak yang tadi yang dari Google gitu juga gak masuk. Kenapa ya? Coba cari yang lain. Coba cari yang lain. Ini klik. Mana ya? Tunggu cari yang lain. Ya, pencet-pencet kalau munculnya Mas Andy apa? Saya kan bahasa Inggrisnya dapat 10. Bentar, Bu. Bukan itu, Bu. Itu mah kelas aja. Saya nyerah. Itu kelas aja, Bu. Atau enggak cari yang lain aja, Bu. Website-website lain. Biasanya ini juga. Tinggal coba satu-satu sebenarnya. Mana yang bisa, mana yang enggak. Kalau di Playstore kenapa sih Mas Andy? Lebih mudah disipi, ya? Ya, kalau di Playstore tuh yang gratis doang sih, Bu. Kalau misalnya di Google itu. Lebih ke yang premium. Fitur-fiturnya lebih premium. Dan sebagainya. Itu doang sih. Kecuali kalau misalnya kita ngedit biasa doang dan sebagainya. Ya, kalau untuk di Playstore sih bisa-bisa aja ya. Cuman kalau misalnya kita mau fiturnya lebih premium, latar belakangnya dan sebagainya. Eh, background dan sebagainya. Bisa download yang download di Google yang premium. Dari Chrome itu? Ya, yang dari Chrome itu. Biasanya saya ini gitu. Kayak filter-filter-filternya pun lebih banyak. Bedanya dari Google sama Chrome itu kan saya kendala sama aja. Bisa gitu. Berarti itu sama aja. Mau yang Google atau yang Chrome ya, Mas Andy ya? Atau gimana? Kalau misalnya saya coba lagi downloadnya dari Chrome. Bisa. Tinggal downloadnya di kalau misalnya website atau nggak bisa, Bu. Misalnya bingung misalnya bingung atau susah, nggak bisa-bisa. Biasanya langsung masuk aja ke website selanjutnya. Langsung website selanjutnya atau website selanjutnya lagi kalau nggak bisa gitu, Bu. Kalau lewat Play Store Kalau udah ke-download, terus langsung. Gimana? Kalau udah mau ke-download, udah ke-download, terus mau buka lagi kemana ini? Mau di-install ya? Oh, di-install langsung ya berarti? Iya, tinggal buka aplikasinya. Kan ntar ada di folder download ya. Buka aplikasinya, terus tinggal install. Pastiin dulu si aplikasi yang dari Play Store-nya udah dihapus ya, Bu, Ibu. Biar nggak ketimpa. Iya. Apa mungkin karena saya dihabis nge-download gitu kali? Iya. Kok mati? Nge-sini. Kayaknya antara jaringan antara jaringan sibuk kalau Sandy rasa ya. Oh iya, jangan-jangan saya. Kadang jaringan nggak stabil. Atau apa ya, jaringannya lagi nggak stabil dan sebagainya. Jadi, kadang error download dan sebagainya gitu, Bu. Jaringan gerimis mengundang nih. Bisa jadi itu. Iya. Sama dibanding juga. Sudah antar coba ya, saya dicoba lagi. Oke deh. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Siap, Ibu. Sama-sama. Iya, oke. Memang tidak bisa. Kuih, kuih, kuih. Kuih, kuih. Ntar aja lah. Kalau yang nggak bisa, kerumpin aja ya, Bu, Ibu. Iya, rumpin. coba sebutkan jawatannya, Mas Sandy. Senin. Oh, jadwalnya Sandy itu Senin, Rabu, Jumat, Bu. Oh, Senin, Rabu. Oh iya, insya Allah, Rabu. Saya bawa yang mirip-miripnya, Mas Sandy. Kerumpin aja. Iya, HP Sandy Realme, Bu. Mudah-mudahan nggak nyasar. Iya, kerumpin aja. Nggak. Nggak gampang kerumpin. Ntar kalau itu deh, saya coba kerumpin ya. mengaktifkan si... Ya, mungkin aja kalau masih bingung. Pick art. Ya, soalnya kalau pick art... Hampir sama nggak sama poster? Poster dan sebagainya. Nggak, Sen. Apa? Oh, lebih banyak ya. Gimana, Bu? Kalau sama poster. Kan ada juga tuh... Poster apa, Bu? Di aplikasinya di poster. Poster? Poster? Kan, Pabu? Atau apa? Fiturnya, apa namanya? Pasti buat apanya gitu dari itu, pol gitu, bukan fit art gitu. Fitur-fiturnya? Apa gimana, Bu? Kan saya udah pernah nge-loat dari poster. Playstore? Playstore, Playstore, Bu. Hampir sama ya? Koin dari... Mirip-mirip. Mirip-mirip, Bu. Cuman kalau yang premium itu, lebih banyak... Variasinya aja... Lebih banyak... Oh, banyak variasi. Pilihan, sticker, dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau misalnya, kecuali kalau misalnya... Gimana, ini aja disesuaiin sama kebutuhan aja. Kalau misalnya mau ngedit biasa aja, atau nggak harus yang sering-sering ngedit, ya kalau cukup di Playstore juga nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya yang sering ngedit. Dan mudah dan sebagainya. Sandy biasanya langsung aja tuh ke Google, search, 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 pick art mode APK atau full pack dan sebagainya. Download aja tuh. Jadi, aplikasi premium tapi gratis. Gitu sih kalau Sandy. Nangkalinnya ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sip, sip. Gitu. Iyalah. Oke, sip. Gitu, Bu. Ya, oke. Sudah cukup. Ada yang... Terima kasih ya, Sandy. Iya, Ibu. Sama-sama. Ada yang masih bingung lagi nggak? Saya bingungnya ntar lagi aja. Kalau nanya lagi. Ini soalnya... Iya, karena belum paham. Saya bingungnya kalau saya ngedownload lagi. Nah, saya kalau ada kendaraan baru saja. Halo-halo sekarang nggak bisa ngedownloadnya. Jadi, saya bisa ada pertanyaan lagi. Jadi, cukup sini dulu yang saya mau tanyain. Iya, siap, Ibu. Siap, siap. Terima kasih. Siap, Ibu. Sama-sama. Ada yang udah? Berhasil download, kan, ya? Mas, Sandy, ternyata saya tuh udah download PixArt dari Playstore. Berarti itu dihapus dulu, gitu? Iya, Playstore dulu. Jadi, sebelum install yang dari Google Cloud, pastiin dulu. Ngehapus PCArt yang dari Playstore. Biar nggak ketimpah. Jadi, diulang lagi. Jadi, diulang lagi. Jadi, hapus dulu ya. Jadi, hapus dulu dari EPKR yang di Playstore-nya, di Google. Kalau yang masih bingung Atau gak bisa-bisa Pikannya datang aja kerumpin ibu-ibu Biar disana ada Sandy Yang bakal bantuin Kayaknya datang aja deh Rumpinnya di jalan Rumpin nyasar kemarin Di ini jalan kolmen Di deket Taman Jajan Di belakangnya itu rumah sakit Putra Dalima Patokannya kalau ibu-ibu ini Dekat Masjid Al-Islah bu Nah deket Masjid Al-Islah Kalau bloknya blok ini Blok BN3 BN3 Itu Pokoknya masuk Ini kan alfamat nih Masuk ke dalam Depan Depan lurus Belok kanan Belok kiri Kan lurus mentok Belok kanan mentok Belok kiri aja Udah nyampe tuh Gampang kok Rumpin Ada juga kalau gak salah di Google Map Iya sih Masih ke Taman Jajan situ Gak tau deh Nah daerah-daerah sana deh Dekat Kelam Renang Taman Jajan dan sebagainya Kalau yang masih bingung dan Butuh Pencerahan mengenai Aplikasi-aplikasi lain Seperti Sendi bisa bantukan Datang aja ke rumah pintar ya Ibu Iya Iya Mas Endi kayaknya Datang aja deh Gak mau-mau Iya Makasih banyak Mas Endi Soalnya kalau disini Iya Soalnya kan kalau disini terbatas juga ya Ngekasih tutorial dan sebagainya Iya Makanya emang perlu ketepu Iya Ibu Oke makasih banyak Mas Endi Sama Oke Ibu siap Waalaikumsalam Ada yang mau ditanyain lagi Apa sudah cukup Apa gimana Iya Iya udah dulu Kak Masih bingung Iya harus-harus langsung sih sebenarnya Ibu ya Soalnya kalau disini benar-benar terbatas Ngedit-nyedit disini bingung Kalau kadang ditanyain lagi Paling sih sekian dari Sendi ya Ibu-Ibu semuanya Semoga ilmunya bermanfaat Bagi kita semuanya Oke makasih Mas Endi Sampai ketemu Iya Di monsor berikutnya Iya Ibu Sama-sama Makasih udah Neluangin waktunya untuk belajar Tiga pria Tiga pria kalau mau nanya-nanya Iya siap Ibu Ditunggu ya Ibu Kalau bingung Oke channel keluar ya Mas Endi Terima kasih Terima kasih Ya Ibu Terima kasih Ilmunya makasih Terima kasih Ibu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.